Oke halo teman-teman balik lagi di kelas syukur bersama gue Jule dan hari ini gue akan sharing ke kalian tutorial mulet Buat teman-teman yang nanya kemarin yang request bang mulet bang mulet bang caranya gimana Caranya gimana sih bikin mulet yang bagus Ya dan di depan gue sudah ada Reza yang bersedia untuk dipotong mulet hari ini Dan kita analisa dulu Reza ini rambutnya kayak gimana Disini Reza lu belum mandi kah belum keramas kemarin keramas tapi kalau mandi udah Udah tapi belum keramas jadi kelihatan soalnya ini agak berminyak lepek Jadi tipe rambutnya Reza ini agak sedikit gelombang Kalau di jenis rambut ini masuknya ke tipe 2A atau 2B Antara itu lah antara 2A 2 enggak enggak sampai 2B kayaknya 2A atau enggak 1C Ya 1C karena masih ada lurusnya agak sedikit gelombang Jadi kalau Reza ini potongannya kalau panjang nih dia segini nih kemungkinan akan begitu tuh Nah terakhir Reza ini gue potongin belah tengahnya Leonardo DiCaprio Betul ya? Betul Mau potong gimana mas? Kayak gini bang Leonardo DiCaprio Titanic ya? Iya bang bisa enggak ya? Bisa sih rambutnya kan bukan mukanya Jadi dari situ lu enggak potong lagi? Enggak Enggak potong lagi? Iya Oke teman-teman sebelum gue nyukur gue mau menjelaskan dulu sedikit definisi mulet yang gue tau ya Jadi mulet itu setau gue adalah diambil dari film jaman dulu tuh filmnya itu tengkorak terus belakangnya ada rambut-rambutnya Nah itu tuh ternyata menjadi tren pada saat itu puncak trennya tuh di tahun 80an Waktu itu mulet-muletnya tuh mulet-mulet yang ngandor gitu Kalian tau gak sih yang kayak mulet-mulet 80an yang kayak kalau disini dibilangnya tuh teman-teman bilangnya ada pereman pasar, ada bilang mandor, ada yang bilang jameh Tapi di 2023 ini mulet itu sudah berevolusi Berapa ya? Iya berevolusi Maksudnya dia udah dikombinnya tuh sama belah tengah, koma hair, sama kerten, sama tublok Dan sekarang itu lebih masuk ke Korea malahan Jadi mulet-mulet yang sekarang itu kenapa bisa naik? Karena campurannya ada Korea Dan kayak BTS, Super Junior, dan lain-lain pokoknya yang kalian tau sekarang itu ada pasti minimal satu personilnya tuh yang mulet Entah muletnya itu di belah tengah atasnya atau muletnya itu dibikin kayak tublok dikebawahin rata gini nih Dulu juga ada siapa tuh yang dragon-dragon tuh? G-Dragon G-Dragon itu juga mulet juga Nah jadi sekarang ekspetasi muletnya teman-teman itu yang datang ke gua itu lebih ke Korea Nah gua akan menjelaskan ke kalian tentang perajaran mulet hari ini Langsung aja ya sekalian mulai ya Oh iya sebelum gua mencukur gua mau ngasih tau Disini alat-alat yang gua pake ada sisir, gunting, terus juga mesin klipper Untuk mesin klipper disini gua pake tuff, ada klippernya, ada trimmernya Tuff ini udah gua pake sekitar 2-3 bulan dan dia RPMnya gede untuk ngotong-ngotong rambut Gondrong rambut tebel itu lebih enak pake clevert trap ini Karena RPMnya tuh 9.000-11.000 Terus untuk gunting disini pake Mizutani Sisir pake ISPAC Oke teman-teman seperti biasa sebelum syukur kita pakein lakban dulu Jadi ini banyak yang komen kalo gua pakein itu Bang itu lehernya taruhin lakban ya? Iya taruhin lakban nih Jadi ini namanya necktip ya atau tisu leher Fungsinya untuk melindungi leher kalian dari keringat-keringat yang ada di cap ini Karena kalo cap ini kan gua pakenya 1 aja, paling 2 untuk ganti-ganti Nah supaya tidak tercampur kotorannya, keringatnya, pake tisu leher Oke langsung aja kita mulai Disini gua akan mulai dari mana dulu ya enaknya ya Dari belakang dulu deh Karena mulet itu bagian belakangnya itu harus dijaga panjang pendeknya Oke kita mulai dari membasahkan dulu seperti biasa Jadi untuk memudahkan kita memotong rambut Terus bikin sectionnya Bikin partingnya Itu lebih gampang kalo rambutnya basah Dan sekalian gua mau infokan temen-temen Kelas syukur itu gua buat 2 versi Ada versi yang tayang 10 menit Untuk temen-temen yang mau nonton gratis Tapi ada juga yang tayang full 50 menit sampai dengan 1 jam Disana gua akan upload lebih detail tanpa banyak cut Jadi buat temen-temen yang mau lihat fullnya Bisa berlangganan membership di youtube ini Harganya cuma Rp49.000 aja Oke jadi langsung ya Kita Gua ambil section belakang dulu Disini gua akan pisahin bagian belakang dan bagian depannya Nah Garis ini Gua ambilnya itu dari pusaran sini Jadi dilurusin aja temen-temen Dari Atas ini sampai Kesamping sini Nanti atasnya akan gua bikin box sectionnya Terus sampingnya juga akan dipisahin Oke Bagian belakangnya Sudah Kepisah Terus gua akan lanjut Bikin box section dulu bagian atasnya Dari sini Tarik ke depan Set 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 Oke jadi Section ini fungsinya untuk apa Memudahkan kita Bekerjanya itu jadi lebih gampang Karena lebih sistematis Mulanya mau dari mana dulu Oh depan dulu Belakang dulu Samping dulu Atau enggak Mana dulu gitu ya Nah kak Kebetulan hari ini gua pengen Mulai dari belakang dulu Jadi belakangnya gua pisahin Terus atasnya Gua buat seperti ini Kenapa Kotaknya itu garisnya disini Karena Untuk tuh blok Itu baiknya lebih bawah sedikit Supaya rambut sampingnya Enggak ngembang Nih Sebenernya bagian belakang ini Gua pengen tetap segini Cuman Agak gua rapiin sedikit Jadi gua akan potongnya itu Sedikit banget bagian belakangnya Kita ambil Sekitar Satu jari aja Nah udah dapet Mulet itu Di bagian belakangnya Bentuknya itu square Terus Ada satu lagi mulet yang panjang banget Bawahnya sini Bisa juga Dibikin triangular Kalau triangular Bagian bawahnya lebih panjang lagi Jadi untuk di bagian belakangnya Helicopter view Itu akan ngebuat round Mengikuti bentuk kepala Ke bagian sisi kanan Dan bagian sisi kiri Nah Jadi kurang lebih tuh Nanti penarikannya akan begini Tapi untuk bentuknya Itu dia layer Square Oke Paham ya Teman-teman Jadi ini Gua akan motong Dengan patokannya Tadi bagian bawah nih Nah Ini akan gua lurusin ke bagian atas Mengikuti patokan yang pertama Nah Ada patokannya Tidak Potong Lanjut Bagian bawahnya Ada patokannya Potong Oke Teman Sudah selesai semua Disini akan gua cross check Secara horizontal Apakah sudah sesuai Dengan pola Yang gua mau Lalu ada lebih-lebih sedikit aja Nah Yang lebih-lebih sedikit ini Yang harus kita Ambil Supaya potongannya Lebih Presisi lagi Lebih detail lagi Oke teman-teman Jadi bagian belakangnya Sudah kelihatan polanya Kelihatan gak Jadi udah mulai kempes Dan bagian bawahnya Ada Apa Buntutnya Untuk bagian sampingnya Disini sebenarnya Akan gua Coba lebih tipis ya Jadi muletnya itu Atasnya itu blok Belakangnya itu Mulet Sampingnya itu Dibikin Kayak Clipper nomor 4 Aja rata Atau nomor 3 Aja Jadi muletnya itu Mulet Jejo Ada yang tau gak Jejo itu Jejo itu adalah Film Kartun Dari Korea Dia ya Korea apa Jepang Korea sih Setau gua Video gua di Tiktok Atau di Instagram Mulet Jejo Itu sempet rame Viewsnya itu 20 juta Plus plus Dan itu Banyak sekali Dipinta Nah Jadi buat teman-teman Yang Ketemu customer Minta mulet Jejo Ini adalah Tutorialnya Jadi Kalau kalian Lihat disini Bagian belakangnya Sudah ada yang Kepotong Bagian ini Masih panjang Nah gua akan Sambungin Dibikin Lurus aja Dibikin square Dapat Potong aja Oke Teman-teman Jadi di bagian Samping ini Gak jadi gua Pake Clipper nomor 4 atau 3 Disini gua akan Langsung overcom aja Untuk menjaga Supaya tidak terlalu tipis Karena jambangnya Ternyata dia itu Tipe Jambang gantung Nanti enggak Jambang gantung itu Kalau dipotong Ini akan kelihatan Langsung habis Makanya gua pengen Bawahnya ini Tetap kelihatan panjang Cuman atasnya ini tipis Oke Teman-teman Bagian samping kiri Kanan belakang Sudah selesai Gimana Gampang kan Kita sudah menyelesaikan Hampir 60% Dari total Keseluruhan Rambut Tinggal bagian atas Langsung aja Disini gua buka Bagian atas Akan gua buat Tublock Kalian tau tublock kan Potongan yang Poni Rata Tublock itu Pola dasarnya Adalah Potongan Mangkok Tapi kalau salah potong Jadinya akan Mangkok beneran Akan jadi Mangkok beneran Maksud gua Beberapa teman yang Mencoba Cukur tublock Gagal Itu akan menjadinya Cukur tublock Set Set Nah Kita motongnya itu mulai dari ujung sini Nih ada patokannya nih Yang paling panjang Lanjut lagi Ke bagian tengahnya Set Nah Dari sini gua akan lanjut Sambungkan bagian tengah sini Ke bagian samping Di posisi yang sekarang Gua Guntingnya Itu mulai Pake teknik Point cut Point cut Udah tau dong Teman-teman Point cut tuh begini nih Tuh Proses yang sekarang nih Yang lagi gua lakukan Ini adalah proses yang Paling gua suka Dipotong rambut Karena kayak Apa ya Satisfying gitu loh Belah satu-satu Habis itu Habis itu ambil Sedikit-sedikit Potong atasnya Terus Ngeliat hasilnya tuh Kayak puas gitu Jadi panjangnya rambut Kalau pake Teknik di point cut Terus ininya miring Serong begini Nah nanti Akan Akan mendekin rambut lagi nih Jadi berubah lagi polanya Makanya Diusahakan Pakainya tuh lurus Kayak gini Set 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 Oke Jadi kurang lebih begitu hasilnya Jadi pelajaran hari ini Yang bisa kita ambil adalah Yang gua jelaskan Body movement Ya kalau di pelajaran sebelumnya Tidak ada body movement Jadi Di video ini Gua akan fokuskan ke body movement Bahwa body movement itu Mempengaruhi hasil Cukuran kita Jadi kalau mau motong Square Jangan bergerak Kalau mau motong Bullet Round Itu harus bergerak Dan Ya Sekali lagi Gua menekankan Kelas syukur ini adalah Sarana gua untuk belajar Jadi Tidak ada yang Bisa langsung jago Disini Lu Subscribe channel gua Terus Langganan membernya Terus Abis itu berharap Langsung jago Enggak Lu harus latihan dulu Setiap hari Pelajarin Setiap detailnya Baru Lu konsisten Baru bisa Menghasilkan Apa yang Lu pelajarin Hari ini Dan Ya Buat teman-teman Yang mau Nonton fullnya Bisa langsung Langganan di member Sebulannya itu 49.000 aja Langsung Disana itu gua Videonya akan Lebih Panjang Sekitar 50 Sampai 1 jam Tidak ada Apa namanya Banyak cup Jadi Buat teman-teman yang Mau belajar Serius Silahkan join Kelas syukurnya Dan Ya Terima kasih Buat teman-teman yang sudah nonton Dan Gua juga terima kasih Buat teman-teman yang Meluangkan Waktunya Meluangkan uangnya Gua akan coba konsisten Setiap bulannya itu Satu video Bahkan nanti ada Ada video-video Kejutan Setiap bulannya Satu sampai dengan Dua video Jadi Terima kasih Sekali lagi Gua sampaikan ke kalian Buat teman-teman yang Mau Mau pakai Apa yang gua Pakai di video ini Kayak mesin Cukur Terus Gunting Ada sisir Segala macam Disitu Nanti linknya Gua taruh di deskripsi Jadi Langsung aja Cek di deskripsi Sampai jumpa di video selanjutnya Gua Jule Jangan lupa sisiran Sampai jumpa di video selanjutnya